Hero Indonesia! Kita keguna! Menjala bangku! Anggota Komite Exko PSSI Arya Sinulingga menjelaskan target Sintayong setelah mendapatkan kontrak baru. Pelatih asal Korea Selatan itu mendapatkan perpanjangan kontrak hingga 2027. Terkait target, Arya Sinulingga menjelaskan bahwa harapan PSSI untuk Timnes Indonesia mencapai ranking 100 FIFA. Gini, kalau targetkan kita untuk pelatih sendirikan, kita berharap mencapai 100 lah gitu, ujar Arya Sinulingga. Soal target di Piala Dunia, PSSI berharap Timnes Indonesia bisa lolos. Akan tetapi target lolos ke Piala Dunia tidak masuk ke kontrak baru Sintayong. Ia menilai persaingan di grup C berat sehingga Timnes Indonesia diharapkan tanpa beban dan juga realistis. Karena akan bersaing dengan tim langganan lolos ke Piala Dunia yakni Australia, Jepang dan juga Arab Saudi. Ia pun sekali lagi menegaskan saat ditanya apakah kontrak baru Sintayong itu tidak ada target lolos ke Piala Dunia. Dan jawabannya, gak ada, kata Arya Sinulingga. Ex-Ko PSSI Arya Sinulingga menegaskan dalam kontrak baru yang berlaku hingga 2027, Sintayong ditargetkan membawa Timnes Indonesia menembus peringkat 100 dunia. Gini, kalau target kita berharap mencapai ranking 100, kalau masuk Piala Dunia ya kita pasti berharap masuklah ya. Apakah target Piala Dunia berpengaruh? Ya tidak kan, itu tidak ada dalam kontrak. Kata Arya Sinulingga kepada Awak Media selasa 9 Juli 2024. Tanpa harus menunggu hingga 2027, Sintayong sejatuhnya bisa mengantarkan skuad Garuda menembus peringkat 100 dunia. Bahkan pada awal 2025, pelatih 54 tahun itu bisa saja melakukannya. Lantas bagaimana caranya? Hal itu terjadi jika Timnes Indonesia menyapu bersih delapan laga awal grup C pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, tentu saja dengan kemenangan. Ya sekedar diketahui pada September 2024 hingga Mei 2025, Timnes Indonesia tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia biasanya di satu periode FIFA Match Day atau dua pertandingan menggaransi minimal 30 poin jika menyapu bersih dua laga dengan kemenangan. Dengan asumsi Timnes Indonesia meraup 120 poin dalam empat FIFA Match Day atau delapan kali pertandingan. Jadi pada September 2024, Oktober 2024, November 2024 dan juga Maret 2025, skuad Garuda berpotensi naik ke 100 dunia. Itu apabila menang. Saat ini skuad Asuhan Sintayong berada di peringkat 134 dunia dengan 1.108,73 angka. Timnes Indonesia terpaut 109,83 angka dari Thailand yang kini menempati posisi 100 dunia. Jika mendapatkan tambahan 120 angka, perolehan poin Timnes Indonesia bertambah dari 1.108,73 angka menjadi 1.228,73 angka. Dan perolehan angka itu otomatis melewati Thailand yang kini meraup 1.218,56 poin. Lantas, bukannya Thailand bisa menambah pundi-pundi poinnya dari September 2024 hingga Maret 2025? Ya, benar bisa bertambah, tapi tak signifikan. Penyebabnya karena Thailand tidak tampil di ajang resmi seperti babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Thailand hanya tampil di laga-laga uji coba yang membuat poin maksimalnya hanya 10 angka. Dan tercatat, baru pada Maret 2025, Thailand akan tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Jadi, apakah Timnes Indonesia bisa mengejutkan dunia dari periode September 2024 hingga Maret 2025? Ya, patut untuk dinantikan dan juga kita doakan. Anggota Komite Eksekutif atau Exko PSSI Arya Sinulingga merespon permintaan netizen yang menginginkan Nova Arianto untuk menjadi pelatih Timnes Indonesia di Piala IFEF 2024. Sementara itu, PSSI memastikan tidak akan terlalu menyiriusi Piala IFEF 2024. Sebab, tim yang berjulukan Scott Garuda itu bakal berkonsentrasi penuh untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ya, sejumlah warganet mendorong Nova Arianto untuk memimpin Timnes Indonesia di Piala IFEF 2024. Alih-alih Sinteyong yang notabene adalah pelatih Scott Garuda. Di samping itu, Nova Arianto adalah nakuda Timnes U16. Selain itu, ia juga menjadi asesan pelatih Timnes Indonesia Sinteyong di Timnes Indonesia Senior. Timnes Indonesia akan berkancah di Piala IFEF 2024 pada 23 November sampai 21 Desember 2024. Pada beberapa hari sebelumnya atau pada tanggal 14 dan juga 19 November 2024, Timnes Indonesia bakal menjalani Group J putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Timnes Jepang dan juga Timnes Arab Saudi. Sinteyong disarankan untuk fokus terhadap Timnes Indonesia Senior di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi tidak perlu menangani Scott Garuda di Piala IFEF 2024. Nanti saja kita lihat. Santai saja. Kita lihat prosesnya nanti. Ujar Nova Arianto. Ya, Nova Arianto baru saja menangani Timnes U16 di Piala IFEF U16 2024 dan membawa Muhammad Firza, Firjatullah dan juga kawan-kawan finis di peringkat ketiga. Dan terdekat, Nova Arianto bakal memulai Timnes U16 dalam Grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025 di Kuwait pada 23-27 Oktober 2024. Nova akan diuji juga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi jangan cepat-cepat menentukan. Ungkap Arya Sinulingga Rumput Stadion Utama Kelura Bung Karno atau SUGPK Sunayan Jakarta Pusat kini sedang dalam proses derivitalisasi yang ditargetkan rampung pada akhir Oktober 2024. Artinya, SUGPK sudah siap menjadi kandang Timnes Indonesia pada lanjutan Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zunda Asia. Di mediu November 2024, Timnes Indonesia akan melakoni dua lagah hub, yakni menghadapi Jepang pada tanggal 14 November 2024 dan juga Arab Saudi pada tanggal 19 November 2024. Untuk progres saat ini memang sudah perataan tanda. Kita ekspektasi tanggal 21 Juli sudah bisa masuk tanam rumput hingga akhir Juli, kita lakukan grow-in kekuatan rumputnya, ucap Kepala Divisi Pembangunan dan Pemeliharaan PPK David Prastian kepada Awak Media. Sehingga akhir Oktober kita sudah bisa lakukan uji fungsi lapangan, sehingga bisa fit untuk persiapan kualifikasi Piala Dunia di November, sambung David. Sebelumnya, rumput SUGPK terus menjadi sorotan karena bercorak kecoklatan dan juga bergelombak. Diakui David, rumput SUGPK yang saat itu memang kurang baik, sampai harus dibawa ke uji lab untuk diidentifikasi. Back Team Next Indonesia, Justin Hapner mengisyaratkan akan tinggalkan Kerezo Osaka bulan ini. Justin Hapner melalui Insta Story eksklusifnya, mengisyaratkan akan meninggalkan Kerezo Osaka bulan ini. Ia juga mengaku bakal kembali ke klub induknya yakni Wolverhampton, atau bisa melanjutkan masa peminjaman ke klub lain. Dalam konten eksklusifnya tersebut, Justin Hapner menjawab dua pertanyaan soal rencana meninggalkan Jepang. Kapan Anda meninggalkan Jepang? Bulan ini. Jawab Justin. Kemana kamu pergi setelah meninggalkan Jepang? Kembali ke Wolves atau klub lain. Tambahnya. Sementara itu dikutip dari TransferMarket.id, kabarnya ada instruksi dari Wolves untuk menarik Justin Hapner lebih cepat. Sebenarnya, masa peminjaman Justin Hapner di Kerezo Osaka adalah sampai Desember 2024. Wolves dikabarkan tidak puas karena Justin Hapner mendapatkan menit bermain sedikit, sehingga ia dipanggil kembali lebih cepat. Muncul rumor di permukaan bahwa Wolves ingin memanggil pulang Justin lebih awal dari perjanjian karena kurangnya kesempatan bermain di klub Jepang tersebut, tulis TransferMarket.co.id. Terlebih, tim EPL sedang mempersiapkan skuadnya untuk Liga Inggris musim 2024-2025 yang akan segera bergulir. Mending bertahan atau pulang, tambahnya. Di G League Cup, Justin Hapner juga hanya bermain dalam dua laga dengan total 107 menit. Bahkan Justin Hapner, mengoleksi menit bermain lebih banyak untuk timnas U23 Indonesia dan juga timnas Indonesia Senior sepanjang 2024. Justin sendiri menangkapi pemberitaan tersebut dengan emotikon dua tangan terbuka ke depan. Sementara itu, Presiden Kerezo Osaka Hiroaki Morissima sempat menegaskan bila Justin Hapner adalah pemain yang dibutuhkan oleh klub. Hal ini dibuktikan dengan tidak dilepasnya Justin Hapner untuk timnas U23 Indonesia saat playoff Olimpiade 2024 Mei yang lalu. PSSC sampai saat ini dalam mode senyap menyelesaikan kasus Martin Pace hingga memproses pemain keturunan baru untuk putaran ketiga. PSSC seperti biasa dalam mode senyap, dalam pencarian pemain keturunan anyat untuk dinaturalisasi sebagai persiapan timnas Indonesia berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 kutaran ketiga. Dan hal ini ditegaskan oleh anggota exko PSSC Arya Sindolingga. Selain itu, PSSC juga masih mendorong selesanya kasus Martin Pace yang masih berada di pengadilan arbitra seolahraga atau CAS. Arya menegaskan, soal pemain keturunan tambahan, PSSC tetap berusaha untuk melakukan proses. Namun PSSC akan mempublikasikan apabila sang pemain belum tiba di Jakarta dan segala dokumen administrasi belum terselesaikan. Sementara itu Arya Sindolingga meminta kepada publik tetap percaya dengan PSSC soal tambahan pemain keturunan di timnas Indonesia. Di samping itu saat ini satu nama yang diyakini bakal jadi tambahan kekuatan timnas Indonesia di putaran ketiga adalah oleh Rumania. Orang yang bicara, ini prosesnya udah bagaimana? Sudah percayakan saja, ujar Arya Sindolingga. Tuh selama ini kan kami juga sudah melakukan langkah-langkah yang berbeda. Bahkan, Ferdong aja satu hari bisa. Tapi kan kalaupun nanti enggak bisa, itu berarti memang enggak bisa. Tegas Arya Sindolingga. Selain masalah pemain keturunan tambahan, PSSC juga masih dalam upaya mempercepat proses kasus Martin Pes di CAS. Enggak mungkin Pes itu enggak punya masalah tertentu di sananya. Posisi regulasinya, sehingga membuat posisi seperti itu. Prosesnya bagaimana? Kami lagi berjuang terus nih? Soal di CAS atau di mana, pasti ya kami ada proses. Ujar Arya Sindolingga. Di tengah panjangnya proses Martin Pes di pengadilan arbitra seolah rakyat atau CAS, sang pemain diminati klub seri A hingga Bundesliga. Martin Pes menjadi salah satu nama yang menjadi perhatian klub-klub Eropa dalam bursa transfer musim panas kali ini. Pada pertengahan Juni yang lalu, Martin Pes dikabarkan oleh transfer market masuk dalam radar klub Jerman. Namun sayang, situs tersebut tidak mempublikasikan klub mana yang dimaksud. Ini laporan dari Italia menyebutkan bila Martin Pes masuk dalam radar salah satu klub seri A, yakni Empoli. Dan kabar ini ditulis oleh Gianluca Di Marzio yang menyebutkan Empoli sedang mencari kipar utama untuk musim 2024-2025. Dua nama yang jadi prioritas mereka adalah Martin Pes dan juga Anthony Rossiopi atau Young Boys. Sumber yang sama menyebutkan kedua kandidat tersebut bakal diputuskan dalam rapat pada Rabu 10 Juli 2024 ini. Bukan operasi yang mudah, namun pada 10 Juli akan dilakukan rapat. Tulis Gianluca Di Marzio untuk memahami kondisi kemungkinan transfer Pes atau Rossiopi. Tambahnya, sementara itu Martin Pes sendiri masih terkendala untuk bisa mempilih Timnas Indonesia, walaupun telah dinaturalisasi. Kasus pemain 26 tahun tersebut masih berada di pengambilan arbitra seolah Rakyat atau CAS dan belum ada keputusan. Sementara sekjen PSL si Yunus Nusi juga tidak berani menjanjikan Martin Pes bisa bermain untuk Timnas Indonesia pada September 2024 nanti. Kami belum tahu, tetapi sudah berupaya maksimal mengurus Martin Pes. Kami maksimal, tim kami tetap bekerja. Tambahnya. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus Sepak Pula Tanah Air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena soran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga. Terima kasih.